Halo bunda, halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat semua yang udah klik video ini ya Semoga kalian suka dengan videonya Dan semoga video aku dapat menghibur dan menemani aktivitas bunda dan teman-teman semuanya Nah video kali ini aku awali kegiatan di dapur kecilku Ini aku mau bikin es lilin Dan untuk bahan-bahannya disini aku gunakan 6 gelas air Itu pake gelas yang ukuran besar ya Karena aku gak punya literan di rumah Terus untuk gula pasirnya aku pake 2 gelas yang sedang Lalu aku tambahin juga dengan tepung maizena Ini 10 sendok makan atau disesuaikan saja ya dengan selera Ini aku masukin dulu semuanya Baru kemudian aku campurkan dengan perasa durian ya Untuk rasa esnya teman-teman Kebetulan karena yang aku punya di rumah cuma rasa itu Jadi aku gunakan saja apa yang ada Nah ini udah kecampur dan warnanya tuh ngejreng banget Warna kuning gitu harum banget juga bau durian ya teman-teman Diaduk-aduk dulu nih biar tepung maizena nya tuh tidak menggumpal ya Karena tadi tuh di awal kompornya sudah aku nyalain ya teman-teman Jadi kalau gak diaduk nanti tepung maizena nya tuh menggumpal Jadi ini diaduk dulu sampai kecampur semuanya Dan untuk bahan terakhir Untuk buat es lilin nih tinggal aku masukin Satu saset es km teman-teman Cukup dengan satu saset aja Ini tuh esnya udah manis banget Walaupun nanti tuh udah masuk ke kulkas juga tetap rasanya tuh masih manis banget Dan pas ya menurut aku Jadi kalau udah masuk susunya kayak gini Diaduk-aduk lagi Beberapa menit aja itu udah mateng ya teman-teman Kalau sudah mendidih membuih-buih gitu Bisa langsung dimatikan kompornya Dan didiamin sampai dingin Baru deh dibungkus pakai kertas cetakan es lilin Ini sengaja aku buat seperti ini Karena sekarang tuh kan lagi liburan ya Dan anak-anak tuh kan gak liburan kemana-mana Gak jalan-jalan cuman di rumah aja Jadi biar mereka tuh gak bosen juga ya Tiap hari minta jajan terus ke warung Yaudah aku buat yang seperti ini Nah ini aku masih ngaduk-ngaduk ya teman-teman Dan oke sekarang aku cut videonya Langsung saja ini aku sedang dalam proses untuk membungkus esnya Ini aku dibantuin sama Kak Ravka Untuk buka-buka kertasnya ya Karena biar cepat gitu Dan aku tuh masih dengan teknik yang seperti ini Untuk cara mengikatnya Aku belum bisa yang ngikat es Tapi gak pakai tali kayak gitu ya teman-teman Yang langsung disimpul gitu Aku gak bisa Jadi pasti aku gunain cara yang seperti ini Jadi keinget dulu waktu masih kecil Waktu masih SD ya teman-teman Mama tuh suka bikin jajanan es kayak gini Dan aku sering bawa jualannya Kalau misalnya di lapangan bola tuh ada pertandingan bola Nah itu tuh sering bawa jualan itu pakai termos ya Oke dan ini udah selesai bungkusnya Alhamdulillah dari takaran bahan-bahan yang tadi tuh Aku dapat 40 ikat esnya ya Alhamdulillah Dan ini aku lepas-lepasin dulu Biar jadi perbuah gitu Karena tadi kan berantai ya ikatannya Dan sebelum aku masukin ke kulkas Ini selesai aku gunting-gunting Next nanti mau aku cuci juga Biar bersih Kebetulan banget tuh aku punya Cetakan esnya ya Atau kertas plastik es ini Sudah lumayan banget Lama banget aku pesannya Dan pesan online juga Di Lazada ya teman-teman Cuman Nggak aku pakai-pake Karena lagi sibuk banget Kalau misalnya lagi aktif sekolah Itu kan sibuk banget Nggak ada waktu sama sekali Pokoknya kalau ada waktu senggangnya Ya digunain untuk istirahat deh teman-teman Jadi mumpung sekarang lagi liburan Dan aktivitasnya tuh berkurang Yaudah lah aku ngisi waktunya juga Nah ini dapat 40 ikat ya Alhamdulillah Aku cuci dulu semuanya Sambil aku ngitung-ngitung nih teman-teman Terus kemudian nanti aku masukin Ke dalam kulkas Dan Pada saat aku masukin ke kulkas Itu tuh lama banget ya teman-teman Karena DDRC tuh sebentar-sebentar Mau hondar-mandir Buka-tutup Buka-tutup Kayak gitu Dia tuh pengen Dan dia sebutannya tuh bukan es lilu ya Tapi bilangnya tuh es krim Alhamdulillah dia suka Dan yaudah Pokoknya jadi Nggak jajan lagi ya di luar Lanjut aku cuci-cuci dulu Untuk perintilan yang tadi aku gunakan Biar langsung bersih semuanya Karena kalau ditinggal nanti beranak-pinak lagi ya Dan itu tuh bikin mager banget Kalau misalnya Washtafel ini tuh udah beranak gitu teman-teman Bukan washtafelnya yang beranak Tapi piring-piringnya yang beranak Oke ini pancinya juga aku cuci Biar langsung Pokoknya langsung bersih Dia nggak ada cucian piring lagi Dan Tadam Selesai semuanya Sekarang saatnya aku mau masukin dulu Esnya ke dalam freezer Kebetulan juga tuh Isi freezer aku tuh kosong ya Jadi cuman ada Satu wadah santan Kelapa Sama Ikan Satu wadah gitu Dan yang lainnya tuh masih kosong Jadi Aku bisa manfaatin untuk naruh es kayak gini Ini namanya juga kulkas keluarga Kulkas yang ukurannya kecil ya Jadi Pokoknya disesuaikan aja lah tempatnya Alhamdulillah masih muat Dan ini dia Sudah masuk semuanya Alhamdulillah Dapet 40 ikat es lilinnya Tapi ini nggak dijamin bisa seminggu ya temen-temen Paling 2 atau 3 hari tuh udah habis Kalau nggak dibatesin Lanjut lagi nih Aku mau masak simple dulu Untuk makan nanti malam Pokoknya Sekarang tuh lagi mager banget Dan aku tuh lagi nggak nyetok bahan makanan Banyak-banyak di kulkas Jadi Pokoknya yang ada aja saja ya Ini kebetulan ada ikan Dolosi Masih yang kemarin juga Sisaannya tuh di kulkas Jadi Aku goreng aja sekalian Karena ini stok ikan aku yang terakhir Sambil goreng ikan ini Aku mau refill-refill juga Untuk beberapa bahan makanan Yang kebetulan tadi aku Beli ya di warung deket rumah Ini ada Kecap Dan aku tuh masih pake yang merek ini ya Mohon maaf banget Terus Karena di warung yang deket rumah aku tuh Nggak ada yang merek yang lain Nadanya cuman yang ini Dan aku lagi males Emang untuk jauh-jauh ke pasar Ya udahlah belinya yang seperti ini aja Ini aku masukin dulu ke botol Dan aku taruh dua botol Karena masih ada sisaannya Biar nggak aku simpen di kulkas lagi ya Sasetannya kayak gitu Jadi langsung aku buang Karena kebetulan juga untuk botolnya Ini masih kosong ya teman-teman Biasanya aku kasih minyak goreng Buatan gitu Atau minyak kelapa yang dibuat manual Atau dibuat sendiri ya teman-teman Tapi karena nggak ada Jadi aku pake botolnya Untuk naruh kecap aja Seperti itu Nah udah selesai Ini ada lagi Masih juga dengan penyedap rasa yang sama Aku beli segandeng Kurang tau berapa tadi harganya Dan ini dilap-lap lagi Mejanya biar bersih Karena ada bekas-bekas Apa ya Kayak Besah-besah kayak gitu Aku juga tadi beli sabun colek Nah ini tuh untuk Ngegosok pantat panci Kalau misalnya aku mau masak ya teman-teman Udah hampir seminggu kemarin itu habis Dan itu tuh bikin pantat panci aku tuh Cepet banget gosongnya Kalau untuk yang pink Alhamdulillah masih terawat ya Karena ada pelapis Satu Apa namanya Tatakan kompor kayak gitu Cuman kalau tuh Yang aku pake untuk goreng-goreng ikan Itu memang udah Hitam banget bagian bawahnya Dan aku males gosoknya Jadi aku tuh selalu siasatin Pake dulu sabun kayak gitu Terus aku Masak gitu ya Nanti selesai masak Baru aku gosok Nah itu tuh bikin lebih mudah Ngelepas Gosong-gosong yang ada di pantat pancinya Alhamdulillah ini ikannya udah matang Langsung aja nih Aku mau masak mie instan ya teman-teman Dan sebenarnya Waktu aku goreng ikan ini tuh Pas banget tuh udah selesai maghrib ya Jadi ini aku mau langsung Masak mie instan Karena untuk makan malam Keluarga malam ini Ini airnya udah mendidih Dan aku pake mie instannya itu Dua bungkus ya teman-teman Aku sukanya yang mie rasa ayam bawang Ini tuh gak tau kenapa Aku lebih suka yang ini Daripada rasa yang lain Kalau misalnya mau direbus ya Dan aku rebus dulu sebentar Dua bungkus kayak gini Terus nanti aku tambahin bumbunya Terlalu aku kasih juga dengan Sebutir telur Jadi mie campur telur gitu Dimakan sama ikan goreng Yang tadi masih hangat Udah seperti itu untuk menu simple Malam hari keluargaku Oh ya teman-teman Terima kasih banyak ya Udah nyimak kegiatan aku Sampai di menit ini Dan semoga kalian enjoy nontonnya Terima kasih juga untuk kebaikan hatinya Semoga Allah membalas Semua kebaikan kalian Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Dimudahkan jalan rezekinya Dilancarkan semuanya Dan semoga kita dapat Saling bersilaturahmi Tetap semangat ya bun Tetap jaga kesehatan Dan tetap Apa ya Tetap bahagia ya Pokoknya karena ibu rumah tangga itu Harus happy Kalau kita gak happy Nanti moodnya gak bagus Dan bawaannya tuh Seisi rumah juga Keikut gitu ya Oke teman-teman Ini udah selesai Dan siap untuk dihidangkan Kita ketemu lagi ya Di video yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati